Terima kasih anak kita gelap otaknya Apakah boleh puasa enam satu hari puasa satu hari tidak boleh Karena tidak disarakan berturut-turut Hari ini puasa besok makan boleh Di awal sawal di ujung boleh Bagaimana kita menyikapi Islam Nusantara Saya ikut pendapat pertengahan almarhum Profesor Dr. K.H.D. Ali Mustafa Yaakob Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara Saya jelaskan ke anak-anak sama dia Anak-anak sekalian kita punya Islam di Nusantara Bahwa ulama kita tidak membebek, tidak mengekor, tidak mengikut saja pada ulama Timur Tengah Tapi dia juga punya karya yang luar biasa Ulama kita bisa menulis tafsir Bisa menulis tafsir Sama macam ulama yang ada di Timur Tengah Siapa namanya? Syekh Abdul Rahul As-Sinkili Singkili, ujung namanya Menunjukkan nama kampungnya Singkili, dimana juga? Singkili Sampai sini orang A.C. Singkili Sekampung dengan Syekh Abdul Rahul As-Sinkili Abad ke-17 Dia sudah menulis tafsir Nama tafsirnya? Tarjuman Al-Mustafid Ulama kita bisa menulis tafsirnya? Ulama kita bisa menulis fikir Berbate ada di Aceh Datang bapak-bapak Mau jumpa Ustaz Salman? Mana dia itu? Ini bawakannya kitab Saya dengar jerama Ustaz Katanya Ustaz ingin melihat kitab Selatan Mustaqim Yang ditulis oleh Syekh Turudin Arda Niri Iya pak, mana? Ini saya bawa Saya buka Saya tengok tulisan asli Urug Arab Turudul Tulis sebagai tangan manuskrip Saya tengok Botol, botol, botol Abis itu di bawah saya balik Itu untuk tengok aja Warisan Ini diwariskan dari Syekh Turudin Arda Niri Sampai, sampai, sampai Sampai ke saya sekarang Terima kasih banyak pak Jangan lupa Bicik mata saya pernah menengok Kitab yang ditulis Ulama Nusantara Dalam ikitab ini Faya membacanya Sayang tuan pegali Faya membacanya Lalu dijelaskan Ditaksirkan oleh Ulama Nusantara lagi Siapa namanya? Namanya Syekh Muhammad Arshad Al-Banjar Berarti dia paham? Bacar Muhammad Arshad Al-Banjar Dari kerajaan Banjar di Kalimantan Bayangkan Ulama yang ada di Aceh Dari ujung Aceh Bisa pula yang menjelaskannya Ulama Bacar Padahal abad ke-17-18 Waktu itu belum ada pesawat Kapal layar Bisa pula mereka punya hubungan yang hebat Itulah ulama Nusantara Isi ajarannya Sama Poso Sampai mawam 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 Bukit tinggi Bukit tinggi menuju Mekah Sampai di Mekah Apal Quran Apal hadis Apal bikin Kalau ada tuah di badan Pasir digenggam Menjadi itar Betuah Rupanya anak ini Menikah dengan anak saudagar kaya Syekh Soleh Al-Qurdi Yang cantik cerita Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Qurdi Dekat dengan Sultan Dekat dengan Syarif Mekah Dibawa ke istana Sholat Ditambilkan Allah Salah bacaan Syarif Waktu Timam Diluruskannya dari belakang Selesai sholat Mereka berdialang Terpukau Syarif Penguasa Mekah Mendengar ilmunya yang hebat Diangkat menjadi Imam Masjidil Awam Ulama Nusantara Namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Binqabawi Ahmad Khotib Al-Binqabawi Ulama Nusantara Berkawan akrab Dengan pemimpin Ulama Mekah Bergelar Syed Ulaman Il-Hijjah Pemimpin Ulama Mekah Madinah Bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Bantani Bantan Makamnya di Maklah Ulama-ulama Nusantara Jadi kalau disebut Islam Nusantara Artinya Ulama-ulama Yang ada di Nusantara Dan ajarannya Sama Dengan ajaran Yang ada Dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Begitu yang saya bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rian dari Tegal Kejadu Wangju Buya Ada yang mau saya tanyakan Dan mungkin ini juga Pertanyaan bagi Teman-teman yang ada di Korea Di Indonesia Ini sedang maraknya Dikampanye Istilah Islam Nusantara Nah Kami ingin menanyakan Pendapat Buya Yahya Tentang istilah Islam Nusantara itu Jadi Banyak saya temui Teman-teman yang ada di sini Bimbang Karena istilah ini Terjadi pro-contra Beberapa ulama yang ada di Indonesia Mohon bantuan sini Buya Yahya Terima kasih Terima kasih Islam Nusantara adalah istilah Islam Nusantara adalah istilah Tergantung siapa yang mendilasidanya Kalau Islam Nusantara Itu dimaknai Dengan Islam melembut Seperti yang dibawa oleh Wali Songo Dengan kegegasan urusan Habidah Tapi lembut Dalam berbicara Wali Songo Waktu Beliau berdakwa Tidak pernah berpura-pura Menjadi seorang buddha Tapi dengan bajunya yang khas Dan dia dengan Bukan bajunya khas Dengan caranya Menampakkan Kalau dia adalah seorang Islam Bahkan mereka dengan Sengaja menampilkan Menampilkan Kalau saya adalah Islam Jual belinya jujur Dan sebagainya Sampai bisa menikah Dengan anak raja-raja Dengan kiri selamanya Maksudnya Islam Nusantara ini Kalimat itu Mau diangkat Itu Di saat disodorkan Kepada para masyayih Untuk meng-confer Untuk mengertikan Islam yang keras Dikit-dikit Bid-Aqtosat keras Nah Asli Islam Nusantara itu Kalau Islam Nusantara Maknanya adalah Kembali kepada Islam Yang dibawa oleh Para Salafuna Soleh Ke Indonesia Maka kita setuju Dengan Islam Nusantara Nah di dalam Hal ini Misalnya di Indonesia Ada kebiasaan-kebiasaan Seperti tahlil Seperti terjikir bersama Berziarah kubur bersama-sama Itu bagian yang dibolehkan Di Indonesia itu banyak terjadi Ziarah kubur sebelum Ramogor Ziarah kubur setelah Atau sebelum Setelah puasa Kemudian ziarah kubur Apa lagi ziarah kubur Setelah Idul Fitri Itu kebiasaan Itu bagian dari yang disebut Islam Nusantara Kebiasaan beragama kita Hal-hal yang dibolehkan Dan kita lakukan Kalau di Arab Saudi Mungkin di Mesir Tidak seperti itu Ya itulah bedanya Tetapi semuanya Itu masuk dalam Keseluruhan Kelapangan Dan keluasan Islam Jadi tidak boleh Kita saling Menjelekkan satu sama lain Justru Kita sebagai umat Islam Di Indonesia Patut bersyukur Karena para ulama kita Telah mewariskan Tradisi berislam yang kuat Yang kita sering sebut dengan Islam Nusantara Yang di dalamnya itu ada Nilai-nilai Islam Rahmatan Allah Allah Ibu-ibu sahabat-sahabat Panggilan tuan guru itu Saya nanya sekarang Di Arab ada apa enggak? Tuan guru Bajang Beliau julukannya Tuan guru Bajang Di Arab ada apa enggak? Itu termasuk juga Islam Nusantara Betul tuan guru? Terus kiai Ayo kiai Panggilan kiai Panggilan ustad Itu kan jelas dari Islam Nusantara Kan diantaranya Jadi buat Tuan guru dan saya Artinya tidak ada Selesai sudah Tidak ada perbedaan Antara kita Islam Nusantara Adalah Islam Yang hidup Dan diterima Di negara Negara Indonesia Yang punya Kiri khas tersendiri Dan tidak melawan Agama kita Ini intinya Baik Oke Alangkah Kalau bangsa Indonesia ini Bersatu Umat Islamnya Jangan Islam Karena golongan Tapi Islam Nusan Nusan Tidak ada perbedaan 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 jadi Allah berfirman dalam Al-Quran manusia itu panggil tak gari itu juga rodok rewel negara rewel, itu orang genah jadi kita kayak begitulah tau bahwa negara kita ini negara Pancasila Pancasila yang pertama ketuhanan bukan Tuhan, tapi ketuhanan yang berketuhanan itu manusia aja manusia yang berketuhanan ketuhanan itu bisa mempersatukan semua agama karena seginya lima berapa seginya? Pancasila itu ketuhanan yang mahasiswa memperkenalkan bintang segi apa? lima segi lima itu dalam agama Islam yang harus dihormati satu segi jiwa jadi harus manusia itu sama-sama menjaga jiwa menjaga jiwa jadi jiwa nomor lorok akal jadi pedididik dan sampai akal ini tidak digunakan nomor teluk keturunan keturunan itu anak anak itu harus dihasilkan dari perkawinan kawin itu menurut agama masing-masing jadi orang kresiani di gereja orang Islam di apa? di masjid yang baik seterusnya kayak begitu harus menjaga hak milik jangan ada meswah jangan ada itu jangan ada ini ini kembali kepada hak milik kejaga empat kelima menjunjung martabat kemanusiaan jadi lima ini oleh karena bintang itu apa? segi apa? lima jadi hubungan ini lima ini kalau sudah kawin kau menurut asamamu itu sudah baik kalau inti sudah menghormati baik jadi lima antara manusia dengan Tuhan jangan dibicarakan masing-masing agama berbeda jadi jangan sampai membicarakan yang benar ya lam yalit walam yulat walam yakun lahu kufwan ya berlakum di lukum waliyat jadi saya ini ini saja saya minta saya persatukan bangsa ini Islam buat Islam apa? Nusan darah beda tapi apa? poda poda tapi beda semangat itu saya menurut saya saya menurut saya saya menurut saya walau muafiq ila kuabitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menurut saya